7 Cara Memberi Kesan Baik Tanpa Dibilang Cari Muka Kamu merasa sudah bekerja keras, tapi tetap tidak dilihat oleh atasanmu, mungkin saja kamu kurang cari muka. Ya, bekerja keras adalah suatu keharusan, tapi menunjukkan kerja kerasmu juga penting untuk dilakukan agar karirmu bergembang dan tidak tertahan di situ-situ saja. Agar bos atas-atasanmu terkesat dengan kamu dan pekerjaanmu, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk memberi kesan baik. Kamu tidak perlu takut dipilang cari muka. IDM Times punya tujuh cara memberi kesan baik di depan bos tanpa terlihat cari muka. Memperhatikan Hal Kecil Kebanyakan orang tidak memiliki perhatian yang bagus pada detail. Ini kesempatanmu untuk memberikan kesan baik di depan mata atasan, yaitu dengan memperhatikan hal kecil. Misalnya, merevisi tipe atau kesalahan informasi dalam suatu laporan atau materi publikasi yang dikeluarkan oleh departemenmu akan membuat atasannya merasa kamu teliti yang dapat diandalkan. Contoh lain, kamu bisa mendengarkan istilah atau jargon yang sering bos kamu gunakan saat berbicara. Cobalah gunakan istilah atau jargon tersebut saat berbicara dengan atasannya. Berbicara dengan bahasanya akan membuat atasannya merasa bahwa kamu mengerti apa yang perusaha ia sampaikan. Memiliki Jua Kepemimpinan Jika kamu serius dengan karirmu, maka tips kedua ini wajib kamu lakukan. Post atau atasanmu pasti senang dengan karyawan yang memiliki jiwa kepemimpinan. Seorang karyawan yang dipromosikan menjadi manajer tidak selalu lebih pintar dari karyawan lainnya, tapi mereka memiliki kemampuan komunikasi yang baik tidak hanya dengan tim internal, tapi juga dengan karyawan dari departemen lain. Bergaulang Karena tidak hanya membuatmu lebih dikenal oleh semua bagian di perusahaan, tapi juga membuatmu lebih mengerti tentang pekerjaan yang dilakukan oleh departemen lain. Kamu akan memiliki sudut pandang yang lebih luas, sehingga otomatis kamu akan lebih nyabuk saat mengobrol dengan bosmu. Ceritakan apa saja masalah yang terjadi. Dari waktu ke waktu, bos atau atasanmu akan menanyakan gambar proyek yang sedang kamu jalankan. Ini kesempatanmu untuk memberi kesan baik. Jangan hanya menjawab dengan jawaban seperti, Baik bos, semua aman terkendalai. Hal itu mungkin akan membuat bosmu tenang, tapi tidak akan menunjukkan bahwa kamu benar-benar bisa diandalkan. Kamu justru harus memberikan laporan layaknya sebuah cerita. Ada awal, pertengahan, dan akhir. Ceritakan apa saja masalah yang terjadi, apa solusi yang kamu dan tim sudah lakukan, serta bagaimana kondisi proyek tersebut sekarang. Secara tidak langsung, kamu akan tampak seperti pahlawan di cerita tersebut. Dengan membantu karyawan. Memiliki kinerja melebihi ekspektasi selalu lebih baik daripada memiliki kinerja di bawah ekspektasi. Bagaimana caranya agar kamu melampaui ekspektasi? Berikanlah bantuan ke karyawan lain yang sedang mengalami kesulitan atau hampatan dalam tugasnya. Bagaimanapun seorang tim pelayan akan lebih dihargai oleh atasan daripada pekerja yang individualis. Dengan membantu karyawan atau proyek lain, kamu tidak hanya memiliki nilai lebih di mata atasan, tapi juga akan memiliki nilai lebih di mata rekan kerja yang mungkin akan memujimu di depan atasan. Jangan lupa juga bahwa kamu tidak boleh berlebihan dalam memberikan bantuan ke karyawan atau proyek lain sampai-sampai melupakan tanggung jawab utama. Ingat, kamu harus bisa membatasi diri antara dimanfaatkan dan dimintai bantuan. Memberikan ide segal Ini mungkin cara termudah untuk memberi kesan yang baik di depan, bos. Seorang atasan memiliki pemikiran progresif akan selalu menyenangi karyawan-karyawan yang aktif memberikan ide segal. Kemudian, bukan hanya ide, tapi juga harus didukung dengan data dan argumen yang logis, maka kamu justru akan dianggap terlalu banyak bicara atau annoying. Kamu harus tahu kapan waktu yang tepat untuk bicara dan mengeluarkan ide dan kapan lebih baik mendengarkan. Jika kamu belum punya data yang cukup untuk mendukung idemu, lebih baik kamu mengobrolkan dulu informasi yang cukup. Kamu juga harus melatih cara kamu berkomunikasi agar saat mengomunikasikan idemu, atasanmu bisa mengerti ide dan pemikiranmu dengan jelas. Inisiatif Bukan hanya ide, tapi juga inisiatif yang bisa memberikan pengaruh besar pada perusahaan. Tentunya perubahan positif loh ya. Atasanmu akan senang dengan kesinggapan dan inisiatif untuk membawa perusahaan bersama-sama untuk jadi lebih baik. Inisiatif bisa berupa meminta proyek baru dan memberikan masukan yang bisa membangun perusahaanmu. Namun perlu diingat, setiap orang memiliki batas, tapi jangan sampai membuatmu keteteran juga loh ya. Atasan akan selalu memperhatikan hasil kerja pegawain. Terkadang tak perlu sampai kamu tunjukkan secara gambang, tapi dengan hasil yang bisa dilihat sendiri oleh atasan, maka karirmu akan lebih cemerlang. Ya, mulai dari diberi selamat sampai jabatan yang lebih baik. Hasil yang positif juga harus dibarengi dengan tiga laku yang baik pula. Maka kesempurnaanmu sebagai pegawai keladen dengan hasil luar biasa pun pasti masuk dalam catatan atasan. Dengan menerapkan tujuh tips tersebut, cepat atau lambat busmu akan terkesan dan melihatmu sebagai karyawannya bertanggung jawab. Dan melihatmu sebagai karyawannya bertanggung jawab, bisa diandalkan, dan siapa tahu dianggap pantas mendapat promosi. Bagaimana? Siap untuk mencoba? Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami. Terima kasih. Jangan lupa untuk mengetahui video terbaru dari kami. Terima kasih. Jangan lupa untuk mengetahui video terbaru dari kami. Terima kasih.